Pemirsa dan untuk mengetahui informasi terkait OTT KPK terbaru, selekapnya ada rekan Louis Ayu yang berada di gedung KPK Louis Ayu. Bagaimana pemeriksaan BOSI dikinggah hari ini? Yalofi, Bernadetta dan juga Pemirsa benar sekali, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menahan mantan anggota DPR RI Komisi 6, yaitu Bowo, Sidiq, Pangarso bersama dua orang lainnya, yang ditetapkan sebagai tersangka. Di antaranya yang pertama adalah IND alias Indung dari unsur swasta dan juga Marketing Manager PT Humpus Transportasi Kimia, yaitu Asti Winasti. Ketiganya saat ini telah mendekam di rutan tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk ditahan selama 20 hari pertama. Dan diketahui juga untuk Pemirsa terhadap OTT yang dilakukan KPK kemarin, beberapa hari lalu, terdapat fakta-fakta menarik bahwa awal mulanya OTT ini dilakukan karena Indung sebagai orang dari pihak Bowo, Sidiq ini menerima uang sebesar Rp89,4 juta dari Asti Winasti di PT Humpus Transportasi Kimia. Dan setelah penyelidikan lebih lanjut, ternyata Bowo, Sidiq ini sendiri tidak hanya sekali menerima sejumlah uang. Dan fakta yang menarik adalah bahwa pada saat OTT tersebut, KPK menemukan uang sebagai barang bukti sekitar Rp8 miliar dalam pecahan Rp20.000 dan Rp50.000 yang telah dikemas di dalam amplop, yaitu sebanyak Rp400.000 amplop yang disimpan di dalam 84 kardus. Dan saat ini juga sudah diamankan oleh penyelidik KPK untuk sebagai barang bukti. Dan diketahui juga bahwa uang tersebut diduga sebagai atau untuk dipersiapkan untuk dibagikan kepada warga sekitaran Jawa Tengah, dimana mengingat bahwa Bowo, Sidiq ini sendiri merupakan calon legislatif untuk pilkada DPRD Dapil Jawa Tengah dari Partai Golkar. Dan uang tersebut dipersiapkan Bowo untuk dibagikan kepada warga. Diketahui juga pemirsa bahwa uang tersebut digunakan itu berawal dari perjanjian kerjasama penyewaan kapal antara PT Humpus Transportasi Kimia yang telah dihentikan beberapa waktu lalu tanpa pengetahuannya jelas. Dan memang dari PT Humpus ini sendiri meminta agar kapalnya tetap digunakan atau didistribusikan untuk mengantar pupuk PT Pupuk Indonesia sehingga PT Humpus Transportasi ini meminta bantuan kepada Bowo Sidiq untuk kembali didistribusikan menggunakan kapal milik PT Humpus. Sehingga Bowo diduga meminta sejumlah fee kepada PT Humpus dengan biaya angkut sekitar 2 dolar Amerika per meter ton. Louis Ayu, selain ketiga orang yang sudah diamankan oleh KPK, apakah KPK berencana akan memanggil pihak-pihak terkait seperti dari pihak Partai Golkar untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut? Ya baik, Klofi, memang sebelumnya dalam OTT KPK kali ini sudah 8 orang diperiksa dan 3 diantaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sisanya masih dalam penyelidikan. Dan untuk pemeriksaan lanjutan, sekiranya ada pihak-pihak lain yang akan dipanggil untuk dilakukan pemeriksaan dan juga meng-cross-check sebagai saksi dan segala macamnya. Nanti melalui tahap prosesan lebih lanjut untuk sementara ini memang masih dalam penyelidikan di mana kemarin juga sempat ada 2 orang dari pihak swasta yang menyerahkan diri untuk memberikan keterangan terkait kasus yang terjadi saat ini. Baik, terima kasih Louis Sayu melaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta.